Sand Mouth ini film yang rilis di tahun 2019 di sutradarai dan ditulis oleh Ross Glass. Gue sendiri selalu suka dengan sutradarai yang ngerangkep sebagai penulis di sebuah film sebab dia paling tau apa yang mau disampaikan ke penonton ya. Dan semuanya terdeliver dengan baik sih kalau menurut gue di film ini. Dari sisi plotnya juga bisa dibilang simple tentang Suster Mouth yang bertugas untuk ngurus Amanda seorang dancer yang bisa dibilang sedang sakit parah. Dan semakin lama Suster Mouth ini semakin obses dengan karakter Amanda ini. Kayaknya itu aja yang bisa gue bilang dari sisi plot ya tanpa harus spoiler. Karena ini salah satu film yang menurut gue semakin minim informasi yang lo tau akan semakin oke dari sisi pengalaman lo nonton film ini. Feelnya disini bisa dibilang cukup dark sih. Setting tempatnya simple, gak terlalu banyak karakter juga. Dan ini emang film tentang si Mouth sih. Bagaimana perjalanan dia dari poin A ke poin B dan bagaimana trauma itu bisa membentuk karakter seseorang. Menurut gue si Suster Mouth ini bisa dibilang memorable sih. Bisa dibilang penyendiri juga dan dia punya trauma dari masa lalunya dia ya. Yang ngebuat dia sangat serius terhadap pekerjaan ini. Dan serius juga terhadap kepercayaan yang dia pegang gitu. Sejalan dengan film, lo akan ngerti sih kenapa dia bisa begini dan begitu. Kenapa hubungan dia dengan Tuhan sangat penting. Hal ini berbeda dengan Amanda yang bisa dibilang skeptis dengan Tuhan. Cuma dua orang ini yang punya point of view yang berbeda atau keyakinan yang berbeda disatuin dalam sebuah keadaan sih. Dan gue rasa ini salah satu plus point ya di film ini. Jadi salah satu hal yang bisa dibilang menarik juga sih di sini. Dari sisi pace, bisa dibilang agak lambat terutama di awal film. Walaupun ceritanya cukup to the point ya. Tapi masih enjoyable sih. Ditambah durasinya juga gak terlalu lama. Sekitar 1 jam 24 menitan. Itu juga belum dipotong kredit title. Menurut gue secara keseluruhan sih ini film tentang trauma sih. Dan bagaimana coping mekanisme kita dan cara kita dealing dengan hal itu. Karena setiap orang punya teknik masing-masing sih. Dan cara yang digunakan malt adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Aspek horror di film ini menurut gue gak terlalu besar banget sih. Lebih ke realistis ya. Dan gak berlebihan. Ada beberapa scene gitu yang akan kita mengerti sejalan dengan film ini. Dan bisa dibilang ini filmnya tentang karakter malt sih. Dan kepercayaan dia terhadap Tuhan. Gue ingat satu scene yang cukup memorable buat gue. Dibilang kaget sih. Enggak. Cuma ngebuat gue langsung ngecilin volume sih. Karena atmosfer yang ada di scene tersebut. Salah satu yang bisa ngebuat gue takut sih. Atau bisa dibilang serem juga gitu. Dan itu jarang ditemuin di film yang seperti ini. Terutama di akhir-akhir ya. Scene terakhir juga salah satu scene yang masih nempel di kepala gue sampai sekarang. Mungkin itu bisa dibilang sisi horornya ya di film ini. So, film ini layak untuk ditonton atau enggak? Menurut gue iya. Dan bukan untuk pecinta horor juga sih. Tapi untuk pecinta film independen dengan karakter tadi. Ini sangat worth it banget. Ini tipikal film yang bisa ngebawa lo ke tempat lain sih. Jadi kudos buat Roseglass untuk film pertamanya. Yang menurut gue sangat oke. So, ini review gue tentang scene mode. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.